Ikan merupakan kebutuhan yang selalu dicari setiap harinya. Menurut data dari Dinas Perikanan Merangin, kebutuhan konsumsi ikan masyarakat merangin setiap harinya mencapai 4 ton. Namun sayangnya hingga saat ini walau merangin memiliki potensi penghasil ikan, baik dari sungai maupun kolam, namun faktanya hingga saat ini 45% ikan masih dipasok dari daerah luar, terutama Sumatera Barat. Artinya merangin baru mampu memenuhi 55% kebutuhan ikan untuk warganya. Sekretaris Dinas Perikanan Merangin damai mengatakan, pihaknya telah berupaya mengajak masyarakat untuk membuat usaha kolam ikan. Namun hingga saat ini tidak banyak warga yang melakukannya. Padahal untuk penghasilan usaha ikan cukup menjanjikan, terlebih di merangin harga ikan cukup tinggi. Dari 2018 itu ada penjabarannya, diperoleh pembunuhan konsumsi ikannya dari mana-mana, bisa dari luar daerah, bisa dari dalam daerah. Tingkat persentasenya kalau dari luar daerah, itu lebih kurang sekitar 45%, kemudian dari dalam daerah sekitar 52%.